Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa di perdana podcast saya Cangkrukan Nah, Cangkrukan ini adalah Kalau dalam bahasa Indonesia Ini jagongan Ini bahasa Jawa Atau nongkrong, ngerumpi Di pinggir jalan Intro Nah, jangan lupa juga Kunjungi Youtube channel Cangkrukan Biar makin seru Kali ini podcast perdana saya akan membahas Terkait dengan Pandemi COVID-19 Atau wabah virus corona COVID-19 atau virus corona ini Sudah menjadi momok dunia Sejak Januari lalu Ketika pertama kali di Wuhan Kemudian merambat ke seluruh dunia Hingga saat ini berada di Indonesia Meruntah data Per April 2020 COVID-19 atau corona Telah menginfeksi Lebih dari 3 juta jiwa Dengan jumlah kematian Mencapai lebih dari 200 ribu Korban jiwa di seluruh dunia Nah Kalau bicara soal virus corona ini Kira-kira Negara Atau orang seperti apa sih Yang diserang oleh virus ini Kalau memang bicara soal kebersihan Bisa mencegah Corona atau COVID-19 Mungkin Italia Tidak akan menyaksikan 260 Kematian Per hari Akibat corona Serta sekitar 192 ribu Orang terinfeksi Atau Total Hingga saat ini 27 ribu Orang meninggal Akibat COVID-19 Dan diantaranya 150 Adalah Dokter Yang ikut Meninggal Karena Corona Nah Kenapa Padahal Itali Termasuk negara Terbersih Di Eropa Nah Kemudian Kalau memang Panas Atau Suhu panas Bisa membunuh Corona Mungkin Iran Tidak akan melihat Lebih dari 91 ribu Warganya Terinfeksi Serta Lebih dari 5 ribu Orang Meninggal Karena Corona Kenapa Karena kita tahu Iran Adalah negara Gurun Yang Panas Lalu Kalau Memang Kehati-hatian Bisa Mencegah Corona Mungkin Pangeran Charles Dan beberapa Keluarga Kerajaan Di Inggris Tentu Tidak akan Terpapar COVID-19 Kalau kita Lihat Hidup Mereka Paling Hati-hati Dan Terjaga Dan Kalau memang Orang yang Cuek Dan Sembrono Pola hidupnya Pasti Kena Corona Mungkin Mungkin Tenaga Tenaga Medis Yang Terpapar Dengan Virus COVID-19 Apakah Mereka Tidak Menggunakan APD Dengan Benar Atau Apakah Mereka Tidak Hati-hati Dalam Menjalankan Profesinya Belum Tentu Juga Juga Demikian Terus Apakah Orang Yang kelihatan Sudah Sedemikian Dekat Dengan Tuhan Dijamin Tidak Akan Terkena Corona Ini Tentu Tidak Juga Demikian Karena Kalau kita Lihat Sudah Ada Beberapa Tokoh Agama Yang Terjangkit Virus Ini Bahkan Sampai Meninggal Nah Dihadapkan Pada Situasi Seperti Ini Tuhan Allah Seakan Akan Tidak Berbicara Kepada Kesombongan Kita Iya Kesombongan Manusia Bahwa Kita Tanpa Tuhan Memang Hanyalah Tumpukan Daging Yang Bernafas Oleh Karena Itu Jika Tuhan Bergena Logika Dan Teknologi Tentu Tak Mampu Melawannya Lalu Siapa Yang Sakit Bumi Ini Kah Atau Kita Manusianya Kita Lihat Tiba Tiba Disney Kehabisan Magic Paris Kehilangan Romantis New York Kota Hingar Bingar Akhirnya Sunyi Sepi Tembok Cina Tak Lagi Menjadi Benteng Yang Kokoh Dan Mekah Berdesak Desakan Kini Mendadak Kosong Pelukan Dan Ciuman Tiba-tiba Menjadi Senjata Tidak Mengunjungi Orang tua Dan Teman Menjadi Tindakan Cinta Tiba-tiba Kita Menyadari Bahwa Kekuatan Kecantikan Dan Uang Tidak Berharga Ketika Kita Tidak Bisa Mendapatkan Ventilator Yang Kita Butuhkan Bumi Tetap Melanjutkan Hidupnya Dan Langit Semakin Biru Sedangkan Kita Manusia Saat Ini Ada Di Dalam Sangka Saya Berpikir Tuhan Mengirimkan Sebuah Pesan Tuhan Kita Hai Orang-orang Yang Sombong Kalian Tidak Diperlukan Udara Tanah Air Dan Langit Tanpa Kalian Baik Baik Saja Ketika Kalian Keluar Dari Sangkar Nanti Ingatlah Bahwa Kalian Adalah Tamuku Bukan Tuhanku Walaupun Hanya Sebuah Kutipan Tetapi Aku Merasa Cukup Indah Untuk Ditampilkan Tuhan Tuhan Itu Nyata Dan Dia Masih Terus Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasih Akhir Kata Dari COVID-19 Dari Kesombongan Kita Dari Keangkuhan Kita Dari Simpanan Kita Yang Begitu Banyak Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Dan Semoga Ini Bisa Kita Renungkan Bahwa Selainya Kita Bukan Apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh